selanjutnya adalah penyantaraan reaksi kimia kita review dulu mengenai materi pada pertemuan sebelumnya pertemuan 2 kalau di dalam reaksi kimia atau di dalam teknik kimia atau industri kimia pastinya ada bahan baku AB misalnya kemudian diproses jadi A plus B kemudian jadilah C plus D jadi produknya itu bisa produk itu sendiri kadang-kadang ada produk samping atau limbah nah ini yang akan kita bahas di dalam reaksi kimia pada hari ini pada penyetaran reaksi kimia nah cara untuk penyetarakan nanti ada reaksi kimia kemudian kita setarakan ini sudah kalian pelajari waktu SMA jadi hanya mengulang saja cara untuk menyetarakan yang pertama adalah pilih yang memiliki jumlah 1 baik di kiri maupun di kanan kemudian menyetarakan komposisi di kiri atau di kanan yang lebih dari 1 ini contohnya jadi pilih yang memiliki jumlah 1 baik di kiri maupun di kanan disini kan yang jumlahnya 1 maksudnya yang komponennya 1 C disini ada 1 di kanan ada 1 kiri ada 1 H ada 1 juga O disini kan ada 2 O disini dengan O disini dan disini ada 2 jadi kita pilih dulu yang C jadi karena disini H itu lebih besar H 10 sedangkan C itu lebih kecil jadi kita pilih dulu pilih yang jumlah 1 kita ambil C jadi C itu ada C4 di sisi kiri dan C disini ada 1 maka harus disetarakan jadi poin yang kedua menyetarakan komposisi di kiri atau di kanan yang lebih dari 1 jadi ada C4 disini Cnya cuma 1 maka harus disetarakan nah disini ada C4 disini ada C disetarakannya gimana? nah harus sama-sama 4 jadi disini C4 disini harus ada 4 juga sudah jadi sama-sama 4 kemudian selanjutnya H disini ada H 10 kemudian disini cuma ada H 2 maka dari itu disetarakannya dengan cara tambahin 5 biar 5 kali 2 10 jadi di kanan 10 di kiri juga 10 seperti itu mudah bukan? ini sudah kalian pelajari di waktu SMA jadi ingat-ingat lagi kemudian setelah H gantian O O disini sudah ada 2 disini ada 4 kali 2 8 disini 5 8 tambah 5 13 jadi disini ada 2 disini ada 13 harus disini juga harus ada 13 juga caranya gimana? caranya adalah seperti ini jadi 13 per 2 kenapa ada 2? karena disini kan tadi ada 13 kemudian disini juga harus ada 13 tapi kan disini sudah ada 2 jadi supaya sama-sama 13 disini ditulis per 2 sama saja 13 O O gitu kemudian karena ini bukan bilangan bulat pecahan kita harus memulatkannya dengan cara dikalikan 2 sudah dikalikan 2 semuanya maka jadinya seperti ini ini hasil akhirnya 2 C4 H10 kemudian 13 O2 kemudian tadi 4 4 kali 2 8 kemudian 5 kali 2 10 sudah ya sudah paham? kalau belum paham diulangin video ini kemudian yang kedua adalah term dalam reaksi kimia term dalam reaksi kimia apa saja atau istilah kimia apa saja ada 9 jadi untuk melakukan perhitungan kuantitatif dalam sistem reaksi yang apa dalam sistem reaksi kimia ya maka diperlukan beberapa term sebagai berikut yang pertama adalah limiting reaktan atau zat perareaksi pembatas atau jumlahnya sedikit jadi limit itu kan batas jadi limiting itu ya pembatasnya kemudian ekses reaktan jadi ekses itu berlebih jadi zat perareaksi yang berlebihan jadi reaktan itu zat perareaksi atau kalau tadi kita ada di apa rumus reaksi kimia yang di sebelah kiri itu zat perareaksi kemudian theoretical amount of required reaktan jadi jumlah teoritis zat perareaksi yang diperlukan jadi amount itu jumlah theoretical itu teoritis reaktan itu tadi zat perareaksi required itu yang diperlukan yang diperlukan jadi jumlah teoritis zat reaksi yang diperlukan kemudian 4 access amount of reactan jadi jumlah reactan yang berlebih jadi nomor 2 dan nomor 4 berbeda ya kalau nomor 4 itu jumlahnya berapa kemudian ini bukan present ini persen kembali jadi persen access jadi presentasi reaktan yang berlebih atau zat reaksi yang berlebih kemudian ada derajat kesempurnaan reaksi kemudian ada persen konversi suatu zat reaksi kemudian yang ke-8 yield yang ke-9 selektivitas kita akan membahas satu-satu kurut dari 1 sampai 9 kemudian